Intro Apapun yang kutemui Di dalam perjalanan ini Apapun yang terjadi Kupasrahkan semuanya Hanya kepadamu Yesus Walau langit mendung dan surat Dan ku diam di lembah yang telah Ku yakin kau mengerti Tak pernah mencobai Melebihi kekuatan diriku Shalom selamat pagi buat kita semua Saudara-saudara yang terkasih Untuk memulai sapaan tenuh kita pada pagi hari ini Mari kita satukan hati dan pikiran kita Kita berdoa Ya Allah Bapak kami yang bertahta dalam kerajaan surga Terima kasih Tuhan Buat penyertaanmu Sehingga pada pagi hari ini Kami masih bisa bersama-sama Untuk memuji dan memuliakan namamu Bersabdalah Bapak Karena kami sudah siap mendengarkan firman Terima kasih Tuhan Firman Tuhan kita pada pagi hari ini Terambil di kitab Kolose 2 Ayat 6 Sedemikian firman Tuhan Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita Karena itu hendaklah hidupmu Tetap di dalam dia Saudara-saudara yang terkasih Firman Tuhan kali ini Mengingatkan kita kembali Apa sebenarnya arti menjadi umat Kristen Sebagai umat Kristen Kita harus sadar ketika sudah Menerima Yesus di dalam hidup ini Hendaklah hidup kita juga Di dalam dia Saya teringat satu kisah pada tahun 1980 Ada gerakan anak muda di kota Bandung WWCD What would Jesus do Artinya Apa yang akan dilakukan Yesus Mereka menjual gelang Dalam Di dalam gelang itu ada Beruntiran WWCD Yang artinya Ada kehidupan Yesus Di dalam kitab Sehingga Apa yang akan dilakukan Yesus ketika Menghadapi persoalan hidup Apa yang akan dilakukan Yesus ketika Dia di fitnah Sehingga Ketika kita juga di fitnah Kita akan melakukan hal yang sama Seperti yang dilakukan Yesus Apa yang dilakukan Yesus Apa yang dilakukan Yesus ketika Melihat orang menderita Itu juga lah yang akan kita lakukan Ketika kita melihat orang dalam kesusahan Apa yang akan dilakukan Yesus ketika Ketika menghadapi Godaan 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 Nah itu juga yang akan menjadi Yang kita akan lakukan Ketika kita menghadapi sebuah Godaan Itu menjadi konsekuensi Ketika Yesus hidup di dalam kita Hadiran Kristus menjadi identitas kita Oleh sebab itu Hiduplah kudus Isi pikiran kita dengan firman Allah Bergaul dengan firman Allah Setiap hari Isi hati dan pikiran kita dengan Hal-hal yang positif Miliki pikiran Kristus yang bijaksana Miliki hati Kristus yang lemah lubut Dan serabar Sehingga ketika kita menghadapi Konflik batin Kita mampu menyangkal diri Dan melakukan kehendak Allah Rasakan lawatan Tuhan dalam hidup kita Yang mengendalikan diri kita Karena dia yang tinggal di dalam kita Andalkan Tuhan Untuk memulai hari-hari kita Terima Kristus dalam hidup Dan hiduplah seturun dengan kehendaknya Banyak jiwa-jiwa akan diselamatkan Melalui kehadiran kita Karena Kristus diam di dalam kita Amin Kita satukan hati pikiran kita Kita berdoa Ya Allah Bapak kami yang hidup Terima kasih Tuhan Buat penyertaanmu Sehingga kami juga Bisa merasakan Lawatan Kasih setia Tuhan Bapak Hambamu telah berhenti berbicara Biarlah Kuasa Ruh Kudus Tetap Bekerja dan berkarya Untuk Kami semua Anak-anak NU Sehingga Apa yang akan Kami lakukan pada hari ini Itu semua seturut dengan Kehendak Bapak Bapak Kami berdoa buat Anak-anak Pelayan-pelayan KAKR Biarlah Pelayan-pelayan KAKR Semua Bisa bersama-sama Untuk mendidik Anak-anak kami Generasi-generasi Penerus bangsa ini Biarlah Tuhan senantiasa Memberikan hati dan pikiran Mereka dengan Kesabaran Dengan kebijaksanaan Sehingga anak-anak kami juga nanti Hidup seturut dengan Kehendak Bapak Kami juga berdoa buat Panitia Biara Tuhan Biarlah Tuhan Senantiasa Memberkati setiap Panitia Sehingga Biara Di bulan 6 ini Akan berjalan dengan Baik Melalui Bimbingan-bimbingan Guru-guru KAKR Anak-anak kami Juga mendapatkan Pelayanan Yang lebih baik Yang lebih baiknya Nanti Tuhan Biarlah Tuhan Senantiasa memberikan Kesehatan Roh hikmat Kebijaksanaan Sehingga Panitia-panitia juga Nanti akan Melakukan tugas tanggung jawabnya Sesuai dengan Kehendak Bapak Ini doa dan ucapan syukur Kami Bapak Kami serahkan Meliput Ramu Tuhan kami Yesus Kristus Yang telah mengajar kita Berdoa Bapak kami Kita ucapkan Bersama-sama Bapak kami yang di sorga Dikudus kalah namamu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di sorga Belikalah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni orang yang bersalah Kepada kami Dan janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau lah yang Mempunyai kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin